Saudara, sudah lebih dari sebulan jalan provinsi di Karangasem Bali, Ambles, setelah diterjang hujan deras. Namun hingga kini jalan belum diperbaiki dan membahayakan warga yang melintas karena hanya diberi tanda pembatas seadanya. Akses jalan raya Sidemen, Kelungkung, di desa Telaga Tawang, kecamatan Sidemen, Keupatan Karangasem Bali, masih terganggu akibat sebagian badan jalan Ambles. Jalan provinsi tersebut Ambles akibat digiru hujan deras beberapa bulan lalu. Tetapi hingga saat ini belum ada perbaikan. Padahal jalan ini menjadi jalur utama yang dilalui kendaraan berat seperti truk pengangkut material galian. Sehingga kondisi ini membahayakan warga dan pengendara yang melintas karena sebagian jalan sudah longsor ke sungai. Untuk sementara, petugas hanya memberikan pembatas jalan seadanya dengan menggunakan karung berisi pasir serta terpal. Setengah kurang lebih waktu itu sudah berusaha. Berarti belum ada perbaikan Pak? Belum. Baru ada perbaikan dengan isi terpal, ada sekat-sekatnya itu pakai pasir. Sangat-sangat takut dengan keadaan seperti ini jalannya. Berarti setiap hari lewat sini Pak? Setiap hari saya lewat sini. Kebetulan saya dari sini suami. Harapannya gimana Pak dengan kondisi jalan seperti itu Pak? Ya harus cepatlah dikerjakan. Mengingat jalur sangat penting bagi perekonomian warga, mereka berharap agar jalan segera diperbaiki. Selain itu, kondisi ini membuat rawan kecelakaan terutama saat malam hari karena tidak ada lampu penerangan. Eka Winarta, Pompas TV, Karangasem, Bali.